Intro Selamat tahun 2018 ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau telah menerima sebanyak 145 laporan masyarakat dari berbagai daerah. Melalui press release di Gedung Graha Pena Batam Center pada Jumat 28 Desember 2018 diketahui bahwa laporan yang terbanyak berasal dari kota Batam. Hal ini menunjukkan banyaknya masalah yang terjadi pada pelayanan publik di kota Batam. Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 138 laporan telah diselesaikan dengan berbagai pembuktian diantaranya adalah terjadinya dugaan mal administrasi. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepri, Lagat Parhora PS mengatakan dari berbagai penyelesaian atas dugaan mal administrasi tersebut, pihaknya telah menutup laporan tersebut karena tidak terbukti. 27 persen itu berada di Batam, artinya menggambarkan bahwa kompleksitas persoalan pelayanan publik itu memang banyak diseroti di Batam. Dan dari 145 tersebut, 138 laporan kita selesaikan. Selain dari kota Batam, laporan terbanyak berikutnya adalah dari kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Untuk tingkat kepatuhan, selama tahun 2018 terdapat 3 pemerintah daerah yang mendapatkan predikat zona hijau dengan nilai di atas 81. Ketiganya adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Tanjung Pinang. Sedangkan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun berpredikat zona kuning dengan nilai rata-rata antara 51 hingga 80. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.